Birden bir hayatımın tümü oldu Gecelerime gün gibi doldu Gidersen bir gün bir üzülür çok Hayatımın tümü oldu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuka Tukang Donat Dari para videolar tertua Di semester Muka saya kok suram ya Gak bright itu Gak kinclong Berarti saya bisa jadi presiden Oh iya ini saya bahas yang ini ya Yang lagi rame ini Soal penundaan pemilu Otomatis perpanjangan ini kan Presiden ya Ini bahaya Kata orang-orang para analis itu Kalo pemilu ditunda tuh bahaya Kalo kata Yusuf kala Kewajiban pemerintah tuh ngadain pemilu Jadi kalo misalnya gak ada duit Katakan anggaranya 100 triliun atau 165 triliun misalnya Kenapa uang sampai gak ada untuk pemilu Tapi diambur-amburin sih buat ini IKN sama jalan tol Padahal yang penting sirkulasi kekuasaan itu kan lima tahunan Itu yang pokok Kenapa jadi terus ada skenario kemungkinan pemerintah angkat tangan Karena uang untuk pemilu gak ada Terus Kan itu skenario Pemilu ditunda Alasannya Dana yang diajukan KPU itu yang triliunan ratusan triliunan itu Pemerintah angkat tangan nyerah Otomatis tuh Akhirnya mereka nanti sepakat KPU, DPR, MPR, MA, MK Dan pemerintah sepakat Pemilu ditunda Karena ketiadaan dana Itu akal-akal apa Dari sekarang sudah bisa dibaca itu Niat jahat itu Dari orang-orang tertentu Jadi kemungkinannya Kalo pemilu ditunda Terus terjadi Ya mungkin Orang merasa Rakyat merasa Pemerintahan yang setelah Terus rakyat merasa Jabatan yang udah habis Setelah dua periode Berarti pemerintah itu gak sah Terus rakyat berontak Karena merasa pemerintahan bukan sah Gak sah Protes gitu maksudnya Nah protes Ditangkep-tangkepin sama aparat Dengan KUHP yang baru kan gitu Kan menghina presiden Menghina penjabat negara Merasa Terus rakyat itu Mengamuk Kenapa ngamuk Lah kok saya ditangkepin Pemerintahan ini kan udah gak sah Jadi gak berhak untuk menangkepi orang Akhirnya terjadi Chaos Kacauan dimana-mana itu Ya kan Ya kan Pemerintahnya udah gak sah Terus dibikin akal-akalan gitu Gak ada pemilu Alasannya duitnya gak ada Lah duitnya Yang ada diambur-amburin Untuk IKN sama untuk itu Untuk apa Untuk jalan tol Sementara Utang Bayarnya banyak Kata Rizal Ramli Tahun ini yang Pemerintah bayar utang itu Rp805.400.000 Rp405.000.000 untuk pokoknya Rp405.000.000 untuk bunganya Nah tahun depan Itu cicilannya Lebih tinggi lagi Bayar pokoknya Rp400.000.000 Yang Rp445.000.000 Untuk apa? Untuk bayar cicilan bunga Lah utangnya gila-gilaan Utangnya gila-gilaan Terus gak merasa Gak bisa bayar Untuk apa itu Gak bisa Ada pemilu Terus maunya Ditunda Terus diperpanjang kuasaan Nah ini berbahaya sebenarnya ini Ini jangan sampai terjadi Kenapa harus Menunda pemilu Kenapa harus Memperpanjang kuasaan Sudah dikasih peluang Dua periode Rakyat bukannya Tambah sejahtera Tambah susah Malah sekarang Mau minta Kesempatan untuk Mensejahterakan rakyat Rakyat dua periode Gak sejahtera kok sekarang Gagal mensejahterakan rakyat Malah Berhasil membuat utang banyak Terus gagal membuat Pemilu Berlangsung Misalnya begitu ya Kok pengen diperpanjang kuasaan Logika-logika itu Yang gak masuk ya Bisa Bisa berantem itu Antara Pendukung kuasaan Dan Yang Oposisi Itu artinya apa Diadu Ya kan Sesama warga negara Indonesia Diadu Di tingkat bawah Yang adu siapa Yang elit itu Yang tamak terhadap Kekuasaan Yang tamak terhadap Dunia ya Gak puas Ya kan Kita berlindung itu Kepada Allah Min Nafsin Nafsil Nafsu yang gak pernah Nafsu yang gak pernah puas Itu yang diingatkan oleh Rasulullah Itu kan Nah ini berbahaya Kalau ada pikiran-pikiran Dari sekarang Ditumbuhkan Disosialisasikan Untuk Apa Untuk Pemilu dituda Karena Terus rakyat kelaparan Alasannya Kemudian Uang untuk pemilu Dipakai untuk Apa Untuk Disebar-sebar Ke BLT Untuk membantu rakyat yang lapar Itu skenario Yang kita baca di media Terus orang yang Ingin Tetap terjadi Pergantian kekuasaan Dan penguasa yang sekarang Tetap mundur Karena sudah Lima tahun Jangan sampai Itu Apa namanya Jangan sampai diperpanjang Nah itu dihajar lagi Orang-orang yang Mengkritik Perpanjang kekuasaan Mengkritik penundaan pemilu Itu dianggap Anti Anti apa Anti pemerintah Karena pemerintah Sedang berusaha untuk Menolong rakyat yang lapar Kan gitu ya Sehingga Oposisi kemudian dituduh Anti pemerintah Anti pembangunan Anti rakyat Gitu ya Intoleran Terus Kadrun Terus apelah gitu istilahnya Pendukung khilafah Disebut teroris Padahal Ucapan-ucapan Tuduhan-tuduhan itu Untuk menyelamatkan Gagasan Pendunaan pemilu Dan Pelanggangan kekuasaan Tiga periode Kan itu Dan Soal benturan Antara masyarakat Tadi sudah didesain Katanya Sudah di Apa itu Sudah diperkirakan Berapa korbannya Di daerah mana Sudah di Sudah dihitung Di kota Anu Paling banyak korbannya harus sekian Di kota B harus sekian Itu kan rencana jahat ya Membuat orang mati Dengan Dengan tingkat Apa Dikendalikan kematiannya Tapi memang Harus mati Karena untuk mempertahankan Ide gila itu tadi Ide gila itu apa Ya ide Perpanjalan kekuasaan itu Risikonya sudah Sampai dihitung Begitu Kata anak saya Ya kan Dia melihat dimana Gak tahu Katanya sudah Begitu Sudah dirancang Yang mati itu sekian Yang disana Sudah disana Yang mati sekian Disana sekian Begitu ya Sampai begitunya Gak boleh itu ya Mengorbankan Warga sendiri Untuk kepentingan Kekuasaan ya Membunuh manusia Dalam Islam Itu gak boleh Kecuali memang Yang diperbolehkan Diputuskan oleh Pengadilan Salah satu Tujuan syariat Islam Kan menjaga ini Menjaga apa Memelihara Memelihara Nafs ya Menjaga jiwa Jangan sampai jiwa itu Dibunuh Atau jangan sampai jiwa itu Kita bunuh sendiri Bunuh diri Diharamkan Dalam Islam Apalagi kita Membunuh dengan sengaja Itu hukupannya Kisos harus dibunuh Balik Kecuali Kalau dimaafkan Oleh pihak keluarga Jadi Jangan sampai Manusia itu Dijadikan ajang permainan Untuk kepentingan-kepentingan Politik gitu loh Nanti korbannya Di kota ini sekian Kalau ada kerusuhan Di sinang Kesana sekian Gak apa-apa Yang penting Bisa dimanage Bisa dimanage Ya jangan begitu Gak boleh itu Ya Ide gila itu Jangan Sampai terjadi Kita berlindung Kepada Allah ya Dari rencana-rencana Jahat para elit Penguasa negeri ini Untuk menghancurkannya Negerinya sendiri Menghancurkan Rakyatnya sendiri Menghancurkan Lawan-lawan politik Yang untuk Memelihara Ya Nafsu Berkuasa Sampai Tiga periode Dan kalau perlu Berkuasa Sampai selama-lamanya Seumur hidup Di antara mereka saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tercium Prediksi rencana jahat Perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu Oleh Sutoya Abadi Koordinator kajian Politik Merah Putih Skenario di atas Sudah ada Apakah akan berjalan mulus Atau berantakan di jalan tergantung Kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai pangsa pejuang Diam tertindas Atau bangkit melawan Tidak seperti biasa diskusi Kajian Politik Merah Putih Berjalan santai Kali ini sedikit tegang Dan anehnya Kebanyakan anak-anak mahasiswa hampir Semua memiliki data Yang sama Sekalipun mereka mendapatkannya dengan cara Dari sumber yang berbeda Kodong negara akan mengeluarkan Pernyataan bahwa negara Dalam keadaan krisis Atas Dasar itu Istana akan Istana ajukan perpu Tunda pemilu ke DPR RI Isi perpu yang akan diajukan ke DPR RI Dan direspon oleh DPR RI adalah Meminta Presiden Mengeluarkan Dekret terkoordinasi Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Melalui mekanisme DPR MPR Setelah itu keluarlah Perpu yang isinya perpanjangan masa jabatan Presiden Dan lembaga tinggi negara yang didalamnya ada DPR RI Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi DPD RI Kejakung Kapolri Panglima TNI Dan seterusnya Selama dua Atau tiga tahun Hingga Undang-Undang 1945 Asri Diberlukan kembali Maka pemilu Pada Tahun 2027 MPR akan kembali Sebagai lembaga Tertinggi negara Tapi Pemilihan Presiden Melalui Sidang MPR Lagi Pemilu baru akan dilaksanakan Sesuai Kehendak rejim Setelah semua skenario Pertahanan Dan Rencana cengkraman Oligarki nampak terbebas Dari semua gangguan Dan marah Bahaya Satu Skenario pertama Adalah percepatan lahirnya RKUHP Dan akan dilanjutkan dengan skenario Skenario konfrontasi Kondisi perut rakyat lapar Krisis maka dana pemilu Yang sengaja dibuat fantastis Akan digunakan untuk mengatasi krisis perut lapar Alasan pertama pemilu Akan ditunda Skenario kedua Melakukan cipta kondisi kerusuhan terukur Kepanikan yang mendukung suasana Perut rakyat lebih penting daripada perbutuhan kursi kekuasaan Siapa yang menentang akan dicap haus kekuasaan Radikal Anti Pancasila Teroris Dan kadrun Pecinta khilafah Yang tidak peduli Dengan perut rakyat Skenario ketiga Skenario ketiga mengesahkan Rancangan KUHP sebagai pentungan pemukul bagi oposisi Atau siapa saja yang coba melawan Akan dihabisi Dalam RKUHP Negara punya hak menahan Seseorang atas penghinaan kepada negara selama 6 bulan Tanpa proses peradilan Dan diisolasi Di suatu tempat terpencil Tak bisa dihubungi Negara yang dimaksud Adalah Presiden Kapolri Panglima TNI Dan pejabat negara lainnya Skenario keempat Adalah akan ada keributan Tentang stok Pangan langka Rakyat akan dimobilisasi untuk melawan Siapapun yang menentang penundaan pemilu Dengan alasan rezim Sedang Menolong rakyat yang kelaparan Lima Skenario kelima Rezim akan meminta KPU Sengaja buat anggaran yang fantastis Rp162 triliun Sebagai alasan negara tidak sanggup Adakan pemilu Dan dana ini akan dikonversi menjadi biaya Stok bantuan langsung Tunai BLT Dan biaya sosial lainnya Enam Skenario ke enam 275 kepala daerah Yang akan ditunjuk langsung pada tahun 2022 Dan 2023 Akan ditunjuk menjadi kepala daerah Sudah dibayar tunduk Loyal total dan bertahun jawab Mengamankan semua Skenario pemerintah Skenario ke tujuh Untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah TNI Polri bin Mutlak Harus backup kebijakan pemerintah Skenario ke delapan KPU Bawaslu Dan MK Atas dukungan media Akan mengeluarkan statement bersama Untuk tak sanggup melaksanakan pemilu Dan waktu dekat Dan setuju pemilu Ditunda Skenario ke sembilan Kondisi Keamanan dan potensi Lahirnya protes rakyat Melalui demo-demo Maka program PPKM Dihidupkan kembali COVID Di Indonesia Skenario sepuluh Semua pejabat negara Dari pusat sampai daerah Akan dijaga Dengan imbalan insentif Termasuk tokoh oposisi Akan penetrasi Dengan transaksi politik uang Jabatan Sekaligus dengan Ancaman Tujuan akhir dari semua Skenario tersebut adalah Presiden boneka Tetap aman Disingasangna Dengan pengawalan ketat oligarki Dan Jaminan keamanan Dari negara China BKC Dengan segera tanggung jawab Dan risikonya Kendali Negara saat itu persis Seperti politbiro Model China Dengan kendali Sistematis Dan hukum besi Full power Memiliki kekuasaan Dan fasilitas Dan kendali Tanpa batas Untuk menaklukkan Melawan politiknya Skenario di atas Sudah ada Apakah akan Berjalan mulus Atau berantakan Di jalan Tergantung Kesadaran seluruh Rakyat Indonesia Sebagai bangsa Pejuang Diam Tertindas Atau bangkit Melawan Ababila rakyat Akhirnya melawan Maka pada saat itulah Terjadi ludiro Pasti akan terjadi Pertumpahan darah Antar bangsa Sendiri Selebihnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mahatau Dan akan menentukan Takdir Bagi Bangsa Indonesia Kedepan 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 sub indo by broth3rmax